Acha Septriasa menetap di Australia setelah menikah dengan Vicky Karisma. Pasalnya, Vicky Karisma diketahui memang bekerja di salah satu perusahaan di Sydney, Australia. Meskipun harus hidup sendiri di negeri rantau, Acha tampak sangat menikmati perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Meskipun tidak dibantu oleh asisten rumah tangga, apartemen Acha Septriasa di Australia yang cukup mewah itu tergolong sangat rapi dan bersih, loh. Penasaran? Ini dia potretnya. 1. Apartemen di Sydney, Australia Acha Septriasa kerap membagikan potret apartemen yang ditinggalinya selama 5 tahun tinggal di Australia. Sebagai informasi, harga sewa properti di Sydney tergolong sangat mahal dan bahkan bisa mencapai 5 hingga 7 kali lipat dari harga di Jakarta. Meskipun sering berpindah-pindah karena mahalnya harga sewa, apartemen Acha Septriasa dan Vicky Karisma selalu tampak mewah. 2. Ruang Tengah Ini dia penampakan ruang tengah di apartemen Acha Septriasa yang penuh perabot namun masih tampak simpel dan minimalis. Di ruangan inilah Acha dan keluarga kecilnya biasa menghabiskan waktu dan momen istimewa mereka. Di ruang keluarga ini juga terdapat sebuah meja untuk menempatkan piano yang bisa dimainkan bersama keluarga. 3. Dapur Bersebelahan dengan ruang tengah, terdapat area makan dan dapur di mana Acha dan keluarganya kerap melakukan aktivitas memasak bersama dan menikati kebersamaan mereka. Ini salah satu potret saat mereka sedang menikmati barbecue di dalam apartemen. 4. Kamar Tidur Kamar tidur Acha Septriasa dan Vicky Karisma juga tidak kalah cantiknya dari ruangan-ruangan lain di apartemen tersebut. Meskipun kasur mereka tidak terlalu luas, rasanya sangat nyaman tidur di sana. Apalagi, interior kamar tersebut didesain dengan begitu rapi dan cantik. 5. Ruang Kerja Selain itu, ada ruang kerja juga loh di apartemen Acha dan Vicky. Tampak sebuah meja berukuran besar dan sebuah kursi santai yang dilapisi dengan bantalan sofa. Di atas meja tersebut, terdapat sebuah komputer dengan stiker nama Vicky dan beberapa tumpukan buku yang sedang dibaca oleh Acha. Kalau meja kerjanya nyaman seperti ini sih kerja lebih dari 8 jam tidak bakal berasa, ya, demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.